Kembali di Selamat Saya Indonesia, tragis seorang gadis di kota Solo, Jawa Tengah menjadi korban nafsu bejat ayah kandungnya sendiri. Tidak hanya sekali, bapak bejat ini sudah delapan kali memperkosa putrinya tersebut. Memang bejat kelakuan A ini, seorang bapak yang seharusnya melindungi buah hatinya malah menjadi predator dengan tega memperkosanya. Tak hanya sekali, perbuatan bejatnya tersebut diulangi hingga delapan kali. Yang lebih miris, setiap memperkosa si bapak bejat ini juga selalu mengancam korban. Mulai dari tidak diperkenankan memakai telepon genggam untuk belajar daring hingga ancaman dianiaya jika menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Penderitaan korban akhirnya terhenti saat ia memberanikan diri cerita kepada temannya atas kejadian yang menimpa. Sang teman lalu meneruskan cerita tersebut ke ibu serta paman korban yang selanjutnya membuat laporan polisi. Petugas Polresta Surakarta pun bergerak cepat dan meringkus pelaku di rumahnya di wilayah Jeberes, kota Solo, Jawa Tengah. Dari yang sepemeriksa terhadap tersangka, tersangka atas nama AAA yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya melakukan perstubuhan dengan anak kandungnya sendiri itu sebanyak delapan kali. Ada pun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan aksinya untuk melakukan perstubuhan terhadap anaknya sendiri dan anak ini masih di bawah umur, itu dengan cara hujuk rakyat. Untuk mempertahunjukan perbuatan bejatnya pelaku akan dijerat pasal 81 ayat 2 dan 3 pasal 17D Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Angga Eka melaporkan untuk NET.